Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua Lagi-lagi Kabar dari Ferdinand Huta Hayan Ya, beliau menyatakan Ingin maju menjadi capres Di 2024 Luar biasa Dan yang lebih membuat Kita ingin ketawa Adalah beliau meminta Beliau berharap untuk Puan Maharani mau menjadi capresnya Ya Kabar ini kita dapatkan dari Warta Kota Judulnya Berniat maju di Pilpres 2024 Ferdinand Huta Hayan Siap ganding Puan Maharani Jadi cawapresnya Aduh Jadi di akun twitternya Ferdinand Dia memposting kolase foto Foto dia sebagai cawapres 2024 Dan foto Puan Maharani Sebagai cawapresnya Ya, dia juga mengungkapkan Bahwa Puan Maharani Lagi banyak di medsos ya Timeline ku rasanya kok Penuh poster-poster Wajah Puan Maharani Padahal dulu sebelumnya Gak pernah ada Bagaimana kalau Puan Jadi cawapres saya aja Di 2024 nanti Setuju gak Biarnya pres saya Di 2024 nanti Ya Rasanya kita tahu Hari ini komposisi Komposisi Posisioning Ferdinand Denny Siregar Eko Kuntadi Ade Armando Dan kawan-kawan lainnya Itu juga kerap Mengkritisi PDIP Jadi rasanya Kami-kami sebagai Rakyat Jelata Sudah bisa mulai melihat Posisioningnya Disini ada PDIP Dengan Ibu Mega Dengan Ibu Mega Puan dan seterusnya Disini ada Presiden Jokowi Dengan tim sesnya Di antaranya Yaitu tadi Ferdinand Huta Ahayan Eko Kuntadi Ade Armando Dan sebagainya Kemudian disini Ada kubu yang lain Menjadi wajar Ketika kita melihat Hari ini Orang-orangnya Presiden Jokowi Sekarang mulai Mencecar EDIP Jadi Apa yang disampaikan Oleh Ferdinand Tentu ini adalah Sebuah sindiran Sindiran bahwa Mbak Puan ini Sudah didorong Sudah di endorse Sudah dipasang Baliho Dimana-mana Di media sosial Tetap saja Elektabilitasnya Kecil Maka kemudian Ferdinand Menyinirnya Dengan sudah Jadi cowopres saya saja Tapi Buat kami-kami Ini rakyat jelata Saya kira Kita dorong saja itu Benar-benar Jadikan saja itu Cowopresnya Ferdinand Huta Hayan Cowopresnya Mbak Puan Mara Saya yakin Saya yakin Sekali Rakyat pasti senang Dan akan Dengan senang hati Untuk Tidak memilihnya Tidak memilihnya